assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para pejuang cuan gimana keber kalian semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan jangan lupa akan kawan tetap secanggir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency kalau kita lihat bersama semuanya dalam kondisi merah merona ya teman-teman ya negara api sudah mulai gencar untuk menyerang lagi sehingga keadaan market menjadi seperti ini lagi ya teman-teman ya dan mudah-mudahan negara api segera mundur ya pasukan angin segera melandai dengan indahnya mantap jiwa dan di kesempatan siang hari ini teman-teman ada sedikit informasi tentang perkembangan daripada Siba Inu dan kalau kita lihat memang harga daripada Siba Inu turun sampai ke area 81970 dan saat ini sudah berada di area 86871 ya teman-teman dengan penurunan 3,62% per video ini dibuat dan berada di rang harga 0,13 rupiah ya dan saya memiliki keyakinan bahwa sepertinya Siba Inu nanti ke depannya teman-teman bisa menyentuh di area 1 rupiah lagi teman-teman ya tinggal kita bersabar untuk menunggu dengan keadaan market yang mulai membaik lagi seperti itu dan untuk kondisi yang seperti ini ya impossible untuk harga daripada Siba Inu bisa mencapai ke 1 rupiah lagi oke langsung saja teman-teman kita lihat perkembangan daripada Siba Inu dimana tingkat pembakaran Siba Inu meningkat 121% harga bereaksi oke nah jadi untuk tingkat harga pembakaran Siba Inu ya bukan harga tingkat pembakaran Siba Inu ini melonjak teman-teman sebesar 121% ya dengan sistem pembakaran seperti ini yang masih terus dilakukan oleh Siba Inu itu sendiri teman-teman maka itu akan berdampak ketika suplainya sudah mulai menipis nantinya seperti itu maka dari itu saya bilang Siba Inu ini untuk jangka panjang teman-teman mungkin di tahun 2024-2025 ya untuk menyentuh ke rang 1 rupiah lagi bisa terjadi bahkan bisa lebih ya tinggal kita lihat dengan kondisi pasar yang seperti ini pembakaran harus terus berjalan dan kemungkinan besar juga itu ketika mencapai di tahun 2024-2025 suplainya sudah banyak yang terbakar meskipun tidak terlalu signifikan teman-teman untuk pembakaran Siba Inu oke nah jadi token mem naik tingkat pembakaran tidak terlalu membantu memang benar ya untuk kondisi seperti ini pembakaran pun tidak terlalu membantu kita lihat dari Doki Chain ya dimana dia membakar 80% suplainya kalau nggak salah ya teman-teman kalau nggak salah itu ya itu harganya nggak terlalu naik signifikan karena apa terlalu keadaan market yang tidak mendukungnya teman-teman keadaan market yang ambrol juga gitu ya kan apalagi sekarang ini FTX ya membuat ricuh juga di kripto gitu teman-teman jadi ya mau gimana lagi kita tinggal nikmati prosesnya oke nah jadi disini mekanisme pembakaran Siba Inu adalah salah satu bahan bakar pertumbuhan utama token di pasar cryptocurrency setiap kali luka bakar besar terjadi Siba hampir selalu bereaksi sesuai dalam beberapa minggu terakhir token mem telah menghadapi banyak kendala di pasar tetapi pembakaran yang lebih aktif akan membantunya melewatinya betul sekali teman-teman dimana pembakaran yang aktif juga akan membantu token tersebut agar tidak terlalu down dalam seperti itu ya teman-teman apalagi mekanisme burn daripada Siba Inu ya itu hampir setiap hari ada pembakaran walaupun di rank jutaan teman-teman tapi setidaknya itu juga sedikit membantu ya untuk mempertahankan harga daripada Siba Inu itu sendiri nah seperti yang disarankan oleh Lion Sheburn tingkat pembakaran token mem terbesar di pasar melalui sebesar 120% dalam 24 jam terakhir setidaknya membawa harapan lagi bagi investor yang telah menghadapi kerugian di pasar sejak akhir Oktober memang dari Oktober ya teman-teman Oktober kemarin turun-turun dan sekarang sempat di area D8 juga akankah dia menyentuh di area D7 ya bisa saja terjadi teman-teman karena apa kalau kita lihat harga terendahnya dia di area D81 ya tapi mudah-mudahan di kepala D8 ini penahanan daripada Siba Inu cukup kuat ya harapannya seperti itu nah kinerja harga yang buruk tersebut adalah hasil dari arus keluar dana besar-besaran dari pasar mata uang kripto yang disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat dan oleh karena itu menurunkan permintaan resiko dari investor nah token dan koin mem seperti Siba Inu dan Dogecoin biasanya menjadi korban terbesar selama perubahan mendasar di pasar tradisional sayangnya satu-satunya cara efektif untuk membawa kembali investor institusional ke pasar adalah dengan menggeser sentimen di industri menarik lebih banyak pedagang eceran dan investor yang menjadi target audience aset seperti Siba dan Dogecoin memang kalau kita lihat Siba Inu ini sedang menargetkan ya untuk pedagang-pedagang ya untuk menggunakan pembayaran sebagai alat pembayaran ya untuk Siba Inu itu sendiri teman-teman dan memang hal tersebut sudah mulai berjalan ya seiring berjalannya waktu ketika semua pedagang itu menggunakan cryptocurrency untuk menjadi alat pembayarannya saya yakin cryptocurrency akan semakin berkembang lagi ke depannya teman-teman ya mau gimana pun mau di apapun dalam kondisi support ini gak akan bisa merubah keadaan yang sudah terjadi gitu teman-teman ya kita tunggu keadaan masa-masa buleran nanti yang akan terjadi kalau gak salah di 2024 akhir ya sampai 2025 lah ya kisaran di tahun-tahun itu syukur-syukur bisa cepat lagi teman-teman di tahun 2023 syukur-syukur seperti itu ya nah susunan pemegang Siba Inu pada tahun 2021 lalu hampir tidak ada kemiripan dengan yang kita lihat saat ini mayoritas pemegang token adalah investor retail kecil yang berhasil mendapatkan sebagian besar pasokan Siba menjadikan token tersebut sebagai pemegang jangka pendek di sebagian besar dompet di jaringannya dengan tren turun datang redistribusi dana yang menyebabkan terciptanya mayoritas baru di jaringan paus pemegang jangka panjang dan investor institusional yang kemungkinan besar akan menjadi fondasi pertumbuhan aset di masa depan semoga saja teman-teman kita tunggu saja perkembangannya di masa depan nanti ya syukur-syukur kita semua diberi umur panjang untuk menikmati hasil yang mungkin sedang tertunda saat ini teman-teman tapi overall ya kalau kita lihat secara keseluruhan memang market dalam kondisi bearish semua ya teman-teman kita tidak bisa menyalahkan satu atau dua aset dalam kondisi yang seperti ini memang pasar yang tidak mendukung untuk perkembangan aset saat ini ya jadi kita harus benar-benar berhati-hati dan untuk saran saja teman-teman untuk orang-orang yang bermain token micin yang kisaran harga di bawah satu rupiah kayak si bainu dan sebagainya teman-teman itu untuk jangka panjang tapi kalian harus melakukan research dulu teman-teman sebelum melakukan pembelian suatu aset kenapa? karena tanpa kalian research kalian hanya ikut-ikutan kalian juga akan terkena imbasnya nanti ya kalian tidak akan siap dengan resiko yang ada kalau cuma ikut-ikutan jadi harus benar-benar persiapkan mental jika terjadi hal kondisi yang seperti ini kalian sudah siap menghadapinya tapi saya yakin sekali lagi saya ucapkan teman-teman saya yakin bahwasannya si bainu nanti kedepannya bisa menyentuh ke ATH barunya lagi teman-teman seperti itu minimal ke ATH-nya yang lama itu saya yakin kenapa mungkin untuk jangka panjang ya teman-teman kalau untuk jangka pendek ya tidak mungkin gitu teman-teman impossible untuk jangka pendek oke mungkin ini dulu sedikit si bainu ya semoga sedikit membantu dan salam cuan